Hai semua kembali lagi bersama saya kali ini saya akan membagikan ke kalian cara membuat soto ayam kuah kuning disini resepnya simpel banget so buat kalian yang penasaran stay tune terus ya untuk bahan-bahannya disini terdiri dari ayam 500 gram daun serai satu batang daun salam 3 lembar daun jeruk 4 lembar bawang putih sekitar 5-6 siung bawang merah sekitar 10 siung kemiri 3 biji kunyit satu ruas kemudian disini ada jahe satu ruas juga dan nanti saya akan menambahkan satu buah kapulaga dan juga satu batang kayu manis ya di sini mau saya blender blender dulu bumbu-bumbu halusnya saya masukkan semua untuk daun jeruknya saya blender ya tapi buat kalian yang mau langsung tumis beserta bumbu-bumbu halusnya juga boleh nah ini dia setelah di blender sekarang mau saya tumis bumbu yang sudah saya blender tadi jika dirasa sudah wangi sekarang masukkan bumbu-bumbu yang lainnya seperti daun serai daun salam dan juga daun jeruk disini saya menambahkan kapulaga dan juga kayu manis ya kemudian disini saya masukkan ayamnya ini fungsinya agar buat kalian yang nggak suka amis jadi yang hidungnya terlalu sensitif sama amis-amis ini cocok banget caranya kalian bisa ikutin ayamnya harus ditumis dulu beserta bumbu-bumbunya kemudian masukkan air sotonya ya jika sudah berubah warna sekarang bisa masukkan air disini saya menambahkan sekitar 1 setengah gayung air sotonya dan ini mau langsung saya bumbuin aja ya disini saya masukkan 2 saset kaldu ayam bubuk kalian boleh pakai merek apa aja kemudian saya tambahkan garam sebanyak 1.4 sendok teh lalu masak kuah sotonya sampai mendidih ya nah ini sudah mendidih kemudian ayamnya akan saya angkat kemudian saya goreng oh iya sebelum kalian angkat jangan lupa koreksi rasa dulu ya dan ini ayamnya setelah matang akan saya suir-suir ya untuk bahan isian dan juga topping tambahannya disini saya menggunakan bihun yang sudah saya rebus tadi kemudian ada bawang daun ada tomat ada bawang goreng yang sudah saya goreng tadi kemudian ada cabai atau sambal yang sudah saya ulek tadi lalu disini ada toge yang sudah saya rebus kemudian ada ayam goreng yang sudah saya goreng tadi kemudian saya suir-suir lalu saya menambahkan potongan telur rebus sekarang kita masuk ke proses penyajian disini saya menambahkan bihun kemudian bahan-bahan yang lainnya ya selamat menikmati selamat menikmati nah itu dia resep simple soto kuah kuning dari saya semoga kalian suka resep ini sangat gampang banget untuk kalian ricook di rumah so buat kalian yang pengen bikin kalian tinggal cantik aja resep dari saya semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh